Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atau teman di video kali ini di sini saya mau share aja nih ya untuk Xiaomi 13t ya ini saya baru ngeh ya di video sebelumnya pada saat saya coba tes Bagaimana sih cara sembunyikan aplikasi ya tadi sih saya bahas secara khusus di Xiaomi 13t guys ya jadi sekarang ini untuk di aplikasi security nya dia sudah tidak ngebug lagi ya saya pernah bahas di video Wah yang udah mungkin satu bulanan dua bulanan yang lalu itu untuk di bagian aplikasi security nya itu enggak ada yang seperti ini guys ya enggak ada yang seperti ini jadi dia itu manjang ke bawah gitu ya ketika kita coba tarik baru dia seperti ini ya jadi tampilannya enggak seperti ini gitu ya teman-teman ya Nah ternyata setelah saya coba cek teman-teman ya jadi ketika saya coba cek itu di plugin layanan sistem ternyata sudah update ke versi ekor 1.3 yang stabil guys seperti itu ya Nah kalau kita coba lihat teman-teman ya di sini nih di aplikasi ya langsung aja masuk ke dalam pengaturan kemudian ke aplikasi kalau aplikasi ya cari di sini plugin dan ternyata kita kemarin ini enggak lama pas saya coba tes fortnite itu ada update secara otomatis juga di Poco X6 progress ya dia juga sama untuk versi plugin layanan sistemnya di update ke ekor 57 ekor 1.3 nah seperti ini guys 1.3 ternyata dia lebih stabil cuy gitu ya dan juga tampilan dari security nya juga aman gitu ya enggak ada masalah di situ nah Bang apakah fitur lah matikan layar ada nah secara di sini untuk di Xiaomi 13 di saya coba an install update untuk aplikasi security nya ya Nah ini sudah tidak ada lagi perbaruannya jadi ini default di 8.8.0 ekor 1.1 untuk di Xiaomi 133 untuk aplikasi security nya ya Nah kalau kita coba di sini masuk lagi ke dalam setting atau ke pengaturan kemudian di sini kita masuk ke dalam setelan tambahan kemudian ke bagian jendela mengambang nah di sini kita coba aktifkan bila sisinya ya untuk mengetahui apakah ada fitur matikan layar ya teman-teman di sini di bila sisinya kita coba tes aja langsung masuk ke dalam YouTube ya masuk ke YouTube Oke kemudian kita coba lihat dan ternyata di sini tidak ada gc untuk mematikan layar ya jadi memang bener-bener dihapuskan di hyperOS untuk mematikan layar gesya Oke nah ini sudah update plugin layanan sistem sudah update security dan sudah di-uninstall update juga untuk aplikasi security masih tetap tidak ada fitur matikan layar gesya nah sebenarnya ada sih cara lain untuk supaya kita coba bisa dengerin YouTube tanpa apa ya sambil matikan layar ada sih dengan aplikasi pihak ketiga sih ya itu jadi nanti diaktifkan lewat aplikasi pihak ketiga seperti macam kayak voting Windows itu saya sudah pernah bahas sebenarnya di channel yujekta tutorial teman-teman ya bisa dicek aja di sana untuk alternatif voting Windows ya itu bisa juga buat YouTube guys seperti itu nah Oke kalau tampilan dari security nya sebenarnya enggak ada perbedaan sih disini ya di Xiaomi 13D ini semuanya default ya kecuali plugin layanan sistem plugin layanan sistem disini saya sudah update teman-teman ya Nah di sini kita coba game nya cek dulu nih kalau Genshin kayaknya ini ya guys ya Eh apa namanya harus di update nih kayaknya belum kita update untuk di Genshin dan disini untuk tampilan setelan bawaannya dia kembali ke default dan disini kita bisa atur juga guys ya Nah ini untuk resolusinya nih Nah ini juga mendukung game nya sih kalau di Fortnite itu mendukung guys ya fitur ini di GPU setting kalau pakai 720p itu pasti akan sedikit lebih di burik cuy di Fortnite ya kalau kita coba gunakan bawaan dia akan menggunakan bawaan dari gamenya atau dari setting gamenya gitu ya seperti di Poco F3 juga ya teman-teman kalau misalkan main Genshin Impact pakai 720p itu beda kelihatannya meskipun dia pakai the setting rata kanan ya di Hai gitu ya dia kalau pakai 720p agak sedikit buri guys gitu ya kalau misalkan di yang yang support gitu yang support bisa diatur ini karena disini teman-teman bisa tahu juga ya nah resolusi default ditentukan oleh permainan itu sendiri beberapa permainan tidak memungkinkan untuk mengatur resolusi gitu ya jadi tergantung gamenya juga bisa support atau tidak untuk resolusinya gitu ya kita coba lihat untuk tampilannya ya tampilan dari apa nih fitur ini akan otomatis melunakan kecerahan layar jika tidak tidak ada aktivitas selama tiga untuk menghemat daya tanpa hidupkan Oh ini mah ini ya eh penghemat daya karena disini dia baterainya udah di 22 persen guys ya tuh ini enggak kecek sama saya jadi harus dicas dulu kayaknya dan disini saya cuma perlihatkan aja untuk tampilan dari bila sisi game boosternya ya jadi disini sepertinya udah oke lah ya udah aman enggak ada masalah disini khususnya untuk pengubah suara suara juga kita coba cek temen-temen ya ini di Xiaomi 13t Oke wait mana nih guys kok malah jadi hilang ini bila sisinya nah tadi hilang ini malah cek 123 cek saya sedang coba tes ya security default di Xiaomi 13t Oke seperti itu gesya tadi sedikit ada error mungkin enggak tahu kenapa tuh ya Nah tapi kayaknya disini sebaiknya kita update aja dan kalau kita coba lihat yang di Poco X6 Pro teman-teman ya untuk security nya teman-teman kita lihat dulu aja keluar nah ini untuk security nya disini dia masih menggunakan versi 8.8.3 ekor 1.1 guys ya ini masih di bulan eh berapa nih 24 sitat 2024 ya Oke nah ini teman-teman 8.8.3 kalau yang di Xiaomi 13t itu di namalah seperti ini kalau disini 13t itu di versi 8.8.0 ya itu defaultnya yang keluar aja nah ini di defaultnya guys nah kalau kita coba lihat di Xiaomi 13t ya nah ini teman-teman ya ini Xiaomi 13t oke 8.8.0 kita coba cek teman-teman suku pengaturan ke pembaruan sistem apakah ada tidak ada guys ya tidak ada nih jadi teman-teman disini yang di Poco X6 Pro ini masih default ya tuh saya belum update cuman ada update aja sebelumnya setelah update ke versi terbaru di show apa di Hyper OS itu ada update plugin layanan sistem tadi ya ke ekor 1.357 ekor 1.3 itu mantep sih kalau menurut saya guys ya bisa dicoba aja itu fitur-fitur yang ada di sini tuh stabil ya di aplikasi sekuritas stabil teman-teman nanti bisa dicoba aja oke nah ya pastinya teman-teman harus dicek ya di pembaruan aplikasi sistem itu biasanya ada update secara otomatis untuk aplikasi security plugin layanan sistem kemudian juga plugin UI banyaklah teman-teman ya di sini untuk menstabilkan performanya gitu ya Oke jadi itu aja mungkin teman-teman ya di sini untuk ya pembahasan sedikit terkait aplikasi security yang ada di Xiaomi 13 di ternyata dia sudah tidak ngebak lagi ya sekarang sudah stabil guest tuh malah seperti ini dan ini sama seperti di Poco X3 NFC ya ada fitur populer pantau kecepatan jangka jadi lebih stabil intinya ya temen-temen ya untuk di Xiaomi 13 lebih stabil mantap oke untuk performa gamingnya juga sebenarnya udah cukup stabil sekarang ini ya mantep nih di sini di Xiaomi 13 yang pasti sih Xiaomi 13 itu di bagian kameranya guys ya dikabarkan Xiaomi 13 sudah discontinue dan tidak produksi lagi pasti ini harganya bakal melambung guys bakal melambung ini harganya ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya sebentar lagi gitu saman-temanола ini sudah menyebutkan suppliers dan ternyata Pak halo saud every